Di tahun 2021 ini, penduduk Indonesia dipastikan bebas mudik saat lebaran Ilu Fitri. Ini setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun ini. Biarpun diberi kebebasan untuk mudik, pemerintah mengimbau kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ketat saat mudik lebaran. Menuh pengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama gugus tugas COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Selain itu, Kemenhub juga mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan lebaran. Pertama, terus mensosialisasikan protokol kesehatan syar ketat mulai dari tempat keberangkatan selama perjalanan sampai di tempat kedatangan. Kedua, menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga, memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi. Keempat, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi. Kelima, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain korlantas polri, PU, jasa marga, Pemda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama. Kemudian keenam, melakukan rekaya selalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan angkutan lebaran. Yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran dimulai dari persiapan sampai dengan pasca pelaksanaan. Ia melanjutkan tidak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama tim Satuang Satgas Penanganan COVID-19. Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa Kemenhub juga tetap memperhatikan isu strategis yang muncul apabila mudik dilaksanakan. Pertama, ia menyebut akan adanya lonjakan pergerakan orang, terlebih lagi program vaksinasi COVID-19 akan sudah berjalan semakin membuat hasrat berpergian masyarakat. Tidak terhindarkan. Selain itu, penggunaan tes Genos yang lebih murah sebagai syarat perjalanan di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara akan dijalankan. Menurut Budi, Genos dimungkinkan akan meningkatkan minat perjalanan masyarakat karena penggunaannya yang mudah dan murah. Namun, Budi juga tidak melupakan faktor cuaca dan bencana alam yang bisa menjadi isu strategis pelaksanaan mudik lebaran 2021. Untuk itu, pihaknya mengaku terus memperhatikan kondisi cuaca dan potensi bencana alam pada masa mudik lebaran. Terima kasih telah menonton!